Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua teman-teman yang ada disini Sebelumnya perkenalkan dulu Nama saya Hidisa Fitri Disini saya sebagai trainer dalam AR Learning Center Atau ALC Pada hari ini saya akan menyampaikan atau sharing sedikit ya Kurang lebih sekitar 20 menit ke depan itu Tentang bagaimana membuat daftar pustaka dengan Mendeley Nah ini buat rekan-rekan mahasiswa Atau mungkin siswa ya Atau mungkin rekan-rekan yang bergerak dalam bidang pendidikan ya Ini akan memudahkan kita ketika kita membuat suatu daftar pustaka Jadi cukup simple sebetulnya gitu Dan prakteknya juga cukup gampang dan mudah gitu Nah oleh karena itulah kita ikuti satu persatu ya Nah baik teman-teman semua Sebelum kita praktek bagaimana membuat daftar pustaka dengan Mendeley Kita akan kenalan dulu Jadi apa sih itu Mendeley gitu ya Oke Nah jadi nanti Sebelum kita akan memperkenalan dengan Mendeley Jadi tujuan dari sharing pada hari ini adalah Memahami apa itu Mendeley Jadi teman-teman nanti disini kita akan kenalan dulu ya Jadi apa sih itu Mendeley gitu Dipakai buat apa gitu Nah mungkin buat yang sudah ekspert gitu ya Itu pasti sudah tahu gitu ya apa itu Mendeley gitu Mungkin pekerjaan sehari-hari yang mendukung gitu kan dipakai Mendeley Itu pasti sudah paham gitu Nah ini hanya sharing ya Nah terus kemudian yang kedua adalah Kita nanti diharapkan mampu untuk mempraktekkan Mendeley ya Untuk pembuatan daftar pustaka Karena nanti pada hari ini saya akan langsung praktek membuat daftar pustaka dengan Mendeley ya Nah kemudian ini ada outline Jadi ada beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan disini Atau pada sharing hari ini Yang pertama adalah kita akan berkenalan dulu dengan Mendeley Kemudian pentingnya Mendeley ya Jadi kenapa kok kita harus pakai Mendeley gitu ya Nah terus bagaimana kita mendownload Mendeley Atau dapat dari mana Mendeley itu ya Terus kemudian kita akan langsung praktek ya Jadi kalau misalkan kita cuma teori gitu ya Mungkin hanya membayangkan Nah nanti kita akan praktek sedikit fungsi dari Mendeley ya Dalam waktu 20 menit ke depan Nah di akhir nanti saya akan memberikan beberapa kesimpulan Tentang apa yang saya sharingkan pada pagi hari ini ya Oke rekan-rekan kita kenalan dulu nih dengan Mendeley ya Kata pepatah kan Tak kenal maka tak cinta ya Salah ya Tak kenal maka tak sayang ya Nah oke teman-teman semua Ini saya kutip dari beberapa sumber ya Jadi kalau kata Wikipedia ya Jadi Mendeley itu program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier Untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian ya Mencari data penelitian dan bekerja sama secara daring Ya dari sumber yang lain saya mendapatkan sebuah definisi ya Bahwa Mendeley itu merupakan salah satu perangkat lunak ya Manajemen referensi berbasis open source Yang dapat diperoleh secara gratis ya Dan mendukung berbagai platform seperti Microsoft Windows Kemudian Apple Mac OS ya Kemudian ataupun Linux ya Ini versi terbaru Mendeley itu bahkan sudah mendukung sistem seperti Android ya Jadi bisa digunakan di dalam atau kalau kita pakai HP itu sudah bisa pakai Mendeley ya Nah itu beberapa pengertian atau definisi tentang Mendeley ya Rekan-rekan semua ya Oke baik kita lanjut teman-teman semua Nah ini kurang lebih saya juga dapatkan dari beberapa reference ya Itu tampilan Mendeley itu depannya seperti ini ya teman-teman semua ya Nah ini kalau misalkan kita baru install pertama kali itu belum muncul yang di kotak ini Ini yang saya kasih kursor ya Jadi masih kosong Nah kemudian ini juga masih kosong di sebelah kanan ini Jadi belum ada keterangan ya Karena kita belum menambahkan Nah nanti kita akan praktek ya Nah ini bagian depannya itu kurang lebih seperti ini Nah nanti kita akan praktek bagaimana Kok bisa gitu di dalam sini itu muncul gitu beberapa paper atau artikel Terus kemudian beberapa sumber Nah itu gimana caranya Nah nanti kita akan praktek bersama ya teman-teman ya Nah terus kemudian Ada hal gitu kan Kenapa kita itu harus pakai Mendeley gitu Mungkin disarankan untuk menggunakan Mendeley Jadi yang pertama itu adalah Ekstraksi detail ya Mengenai dokumen ya Jadi contoh kayak judul Penulis, nama jurnal dan lain-lain ya Teman-teman bisa lihat pada slide berikutnya Nah jadi seperti ini teman-teman Kalau misalkan kita akan membuat daftar pusaka gitu ya Kalau kita secara manual itu kan harus baca dulu ya Setelah kita baca dulu kita ketik ya secara manual Pengarangnya siapa, autornya, terus kemudian judulnya apa Tahunnya, tahun berapa, terus kemudian apa Tagenya page berapa, sumbernya dari mana Itu kita harus manual ya Belum lagi untuk apa Pada saat kita misalkan melakukan paraphrase Atau mungkin men-step di dalam konten gitu yang akan kita tulis Kita juga ketik manual Nah ketika kita pakai Mendeley Itu kalau misalkan kita sudah punya file-nya Kita tinggal add ya Nah ketika kita add gitu file tersebut Itu sudah masuk ke dalam Mendeley Dan nanti dia akan langsung mengkonversi Atau mengkonvert namanya itu siapa, judulnya siapa, tahunnya berapa, terus kemudian sumbernya dari mana Nah itu kurang lebih kayak gitu Nah itu fungsi ya Jadi kenapa kok kita pakai Mendeley ya Nah terus kemudian yang kedua adalah Pengelolaan referensi yang efisien ya Jadi dia itu live full text ya Terhadap seluruh paper dalam database Nah contohnya ini ya Nah jadi ketika kita itu sudah menaruh ya Atau memasukkan gitu referensi dari artikel atau paper ke dalam Mendeley itu Ketika kita klik misalkan salah satunya nih Klik gitu ya Nah itu nanti di sebelah kanan itu sudah muncul ekstrak dari isi paper tersebut Atau artikel tersebut ya Jadi tanpa membuka Kita sudah tahu ya Di dalamnya kita bisa geser ke bawah kursornya Terus kemudian kita baca abstraknya Terus kemudian kita bisa baca kontennya gitu Nah itu memudahkan kita ya Nah terus kemudian Sinkronisasi pustaka referensi ya Jadi kita bisa berbagi sebagian atau semua dokumen pada database Dengan pengguna lain Nah itu karena ada fungsi sinkronisasi pustaka referensi ya Nah terus kemudian yang keempat Itu penulisensitasi maupun daftar pustaka itu secara otomatis teman-teman Ya Jadi nanti kita akan langsung praktek ya Jadi ketika kita sudah memasukkan tuh datanya ke dalam Mendeley Nah ketika kita men-state gitu di dalam Microsoft Word Kita nanti akan langsung terkoneksi dengan Mendeley Nah kita nulis ini misalkan Wiji 2020 gitu Di dalam Word ya yang akan kita kutip ya Nah ketika kita sudah memasukkan Otomatis ketika kita membuat daftar pustaka Itu sudah muncul secara otomatis Nama kita itu di dalam daftar pustaka Jadi tidak usah menulis manual Nah gitu Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman ya Nah ini beberapa pentingnya ya Atau fungsinya ya Dari Mendeley itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman semua ya Nah terus kemudian Saya tertarik nih gitu Atau mungkin Kayaknya cocok gitu buat skripsi saya gitu Atau mungkin buat karya tulis saya gitu ya Nah teman-teman itu bisa mendownloadnya secara gratis ya Terus kemudian Menginstal di PC Atau komputer teman-teman masing-masing gitu Itu berdasarkan jenisnya ya Kalau teman-teman pakai Mac Berarti nanti yang di klik yang Mac gitu Kalau misalkan pakai Windows Berarti nanti aplikasi yang di download itu Yang menggunakan Windows gitu Atau pakai Linux juga sama ya Jadi tergantung Nanti teman-teman pakai apa Silahkan langsung di download Di situ di klik Nah ini saya cantumkan Apa Website gitu ya Dari Sumber atau Software Mendeley Dari mana dapatnya ya Nah ketika klik itu Nanti langsung kurang lebih tampilannya seperti ini ya Teman-teman semua ya Nah nanti setelah dapat Sudah di download Kemudian di install deh Ya Oke teman-teman semua Kita lanjut Di sini kita akan praktek ya Jadi bagaimana Awalnya ya Nah ini saya akan Praktek secara simpat ya Yang biasanya itu sering digunakan Karena Keterbatasan waktu kita ya Nah oke Baik teman-teman Sebelum kita Memulai Alangkah baik Ya baik teman-teman semua Kita akan langsung praktek Dengan membeli ya Nah kita pertama Buka Microsoft Word kita dulu Karena kita akan Mengutip ya Dari beberapa artikel Atau dari paper Itu tentang Informasi yang akan kita tampilkan Atau konten yang akan kita tampilkan ya Saya coba cari tadi dari Business.com ya Ini ada berita tentang UMKM Jadi kendala UMKM Itu tentang supply chain ya Nah kita bisa lihat di sini Ini sebagai contoh Ada informasi bahwa Chairman supply chain Indonesia Setiaji mengatakan Kelaku UMKM perlu memahami Pengelolaan logistik ya Untuk meningkatkan daya saing Nah ini ada beberapa info Misalkan kita mau state gitu Informasi ini Kita akan buat di sini Berarti intinya bahwa UMKM itu perlu meningkatkan Daya saing Untuk pengelolaan logistik ya Kita akan state ya Oke Nah informasinya dari mana Nah kita langsung saja Buka memory ya Nah kita buka Add Ini kan ada tombol Di sebelah kiri bagian atas ya Yang segitiga kita klik Kemudian kita add files Kalau memang kita Sudah download filesnya Tapi ini dari berita Kita coba Add entry manual Nah ini tipenya apa Karena itu dari berita Kita langsung scroll ke bawah Yang cocok ya Berarti newspaper Artikel ya Jadi artikel berita ya Nah ini judulnya apa Kita tinggal Kopikan dari sini Ya Kopikan Mendeley Autor Nah ini pengarahnya siapa Penulisnya 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 Rinaldi Mohamad Aska Nah kita penulisnya dari belakang Nama belakang Terus kemudian nama depan Berarti Aska Rinaldi Mohamad Ya Aska Rinaldi Mohamad Oke Ya belen Siapa yang mempublikasikan Dari bisnis Ekonomi Bisnis ya Nah kita langsung Masukkan ke dalam Mendeley ya Ini publikasinya Adalah Oke dari Ekonomi Bisnis Kemudian tahunnya Tahun 2020 ya 2020 Kemudian page yang gak ada Kita ke bawah Sipinya D Tadi tanggal hari 26 November Oke Tanggal 26 November November Month Jadi di atas November Oke Url Kita langsung Ketikkan Url yang ada disini Kedalam Mendeley Oke Oke Sepertinya sudah ya Kita save ya Aska Rinaldi Mohamad Nah ini langsung Berisi Berisi Konten Url Kalau kita klik Langsung Menuju ke Url Yang kita kucu Oke Kita langsung Ketik disini Aska Berarti kita Klik Insert Citation Ini Kemudian Reference Insert Citation Aska Nah Sido langsung Muncul Klik Kemudian Oke Nah Langsung Muncul ya Gampang kan Tuh Langsung Muncul Kita coba Enter Nah itu Kalau misalkan Kita Misalkan Mengutip dari Berita Atau Dari Informasi Dari Internet Yang memang Bisa Dipercaya Nah terus Kemudian Misalkan Kita mau Mengutip dari Papar Atau artikel Atau penelitian Sebelumnya Nah ini Tadi saya sudah Memasukkan Penelitian Dari Siapa ini Wahyuni ya Tentang Analisis Risiko Halal Supply chain Dengan Adopsi Model Score Untuk Supply chain Operation Reference Nah ini Akan saya Masukkan Atau saya Kutip Sebelumnya Ketika saya Mau Memasukkan File ini Itu teman-teman Silahkan Diklik Ini Tombol Sidi-sidi Yang kebawah Add file Nah itu Nanti silahkan Pilih Artikel Yang akan Teman-teman Masukkan Nanti Langsung Sudah Mereport Secara Langsung Namanya Siapa Terus Kemudian Tahun Kemudian Dia Publikasinya Dari mana Sudah Langsung Muncul Kita Coba Lagi Aja Ini Yang sama Coba Ini Di Anjana Nah ini Sama Jadi Nanti Silahkan Langsung Masukkan Seperti itu Kurang Lagi Caranya Nah ini Ada Informasi Disini Tuh Tidu Terus Kemudian Autor Siapa Jurnalnya Yang Menerdikan Dari Mana Tahun Volume Isu Nah ini Sudah Konten Disini Tuh Teman-teman Ya Nah Misalkan Kita Monstead Ya Salah Satu Informasi Misalkan Jadi Disini Ada Hasil Penelitian Bahwa Seluruh Aktivitas Di rumah Potong Hewan Pemetaan Aktivitas Dia Telah Menggunakan Adopsi Model Skor Nah Misalkan Kita Monstead Disini Ya Ada Berdasarkan Berdasarkan Misalkan Ya Nah Ini Penelitian Dari Siapa Tadi Hamidi Ya Kita Insert Kemudian Kita Ketikan Hamidi Ya Oke Nah Langsung ya Berdasarkan Hamidi Rumah potong Hewan Di Sumatera Utara Telah Mengadopsi Model Skor Nah Gampang ya Jadi Sudah Langsung Otomatis Ya Nah Terus Bagaimana Cara Buat Dafter Pustaka Nah Teman Teman Misalkan Disini Ketik Dafter Pustaka Oke Nah Kita Tinggal Insert Di 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 Yang Ada Di 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 Langsung Tidak Ya Ini Sudah Langsung Terkoneksi Kita Sudah Tidak Pusing Lagi Buat Judul Apa Terus Kemudian Pengarang Siapa Takut Ada Kesalahan Nama Ya Nah Sudah Langsung Terkoneksi Kalau Kita Menggunakan Aplikasi Menggele Jadi Sudah Mudah Sekali Ya Nah Itu Kurang Teman Teman Cara Memasukkan Atau Mengkoneksikan Antara Data Kita Yang Akan Kita Kutip Dengan Mendele Ya Dan Dengan Software Mendele Dan Untuk Memunculkan Daftar Pustaka Ini Secara Otomatis Gampang Gampang Kan Ya Nah Ini Saya Kasih Tip Sedikit Untuk Mendele Jadi Pada Saat Saya Tadi Makinstall Mendele Itu Dia Belum Terkoneksi Ke Mitra Software Nah Ini Buat Teman Teman Gak Usah Bingung Jadi Yang Perlu Dilihat Adalah Di Mendele Pertama Kita Lihat Menu Notos Disini Ya Nah Nanti Kalau Misalkan Kita Itu Belum Ini Di Kolom Uninstall Microsupport Plugin Kalau Misalkan Ini Masih Tertulis Instal Nah Ini Ya Sorry Ini Karena Sudah Di Instal Ya Oke Ya Nah Jadi Kalau Misalkan Disini Masih Tertulis Instal Itu Teman Teman Harus Diklik Ya Kalau Kalau Nanti Teman Tidak Klik Itu Tidak Terkoneksi Ke Microsoft Word Jadi Harus Sabar Dulu Jadi Jangan Panik Periksa Dulu Di Mendeley Apakah Dia Sudah Terinstall Plugin Atau Belum Microsoft Word Kalau Misalkan Belum Tinggal Diklik Install Jadi Nggak Usah Panik Nah Nanti Setelah Di Instal Nanti Dia Akan Muncul Seperti Ini Di Dalam Microsoft Word Ada Insert Citation Disini Ada Logo Mendeley Kemudian Ada Open Mendeley Nah Yang Perlu Teman Pastikan Disini Adalah Menggunakan Apa Style Kalau Memang Penulisannya Akan Menggunakan Apa Style Nah Style Silahkan Diklik Disini Ada Berbagai Macam Ada Apa Style 7 Edition Kemudian Model Yang Lain Nah Silahkan Diklik Sesuai Dengan Format Yang Memang Teman Perlukan Dan Butuhkan Nah Di Mendeley Juga Sama Kita Sesuaikan Review Nah Ini Si Fashion Style Nah Teman Teman Silahkan Sesuaikan Mau Model Apa Yang Teman Teman Perlukan Atau Butuhkan Silahkan Diklik Nah Begitu Teman Teman Kurang Lebih Praktek Kita Sincatnya Ya Seperti Itu Nah Seperti Itu Teman Teman Yang Telah Kita Praktekan Ya Jadi Cukup Mudah Dan Gampang Untuk Mengkoneksikan Antara Microsoft Software Dengan Mendeley Salah Satunya Sebagai Tools Untuk Membuat Daftar Pustaka Ya Nah Sebelum Berakhir Pada sesi Kali ini Saya akan Memberikan Kesimpulan Jadi Pertemuan Kita Pada Hari Ini Itu Intinya Adalah Bagaimana Cara Membuat Daftar Pustaka Pada Mendeley Ya Dengan Beberapa Step Ya Outline Kita Yang Di Awal Kita Memperkenalkan Dulu Apa Itu Mendeley Ya Kemudian Kenapa Kita Perlu Menggunakan Mendeley Terus Dari Mana Kita Mendapatkan Mendeley Ya Terus Kemudian Kita Melakukan Praktek Secara Langsung Ya Khususnya Untuk Artikel Yang Ada Di Berita Dan Salah Satunya Lagi Adalah Yang Terdapat Pada Jurnal Jadi Artikel Yang Terdapat Pada Jurnal Oke Baik Teman-teman Semuanya Pertemuan Kita Telah Selesai Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Dituliskan Di Kolom Komentar Ini Ada Beberapa Referensi Yang Saya Gunakan Dalam PowerPoint Ini Ya Teman-teman Terima kasih Sebelumnya Saya Tutup Sekian Sebelumnya Saya Akhiri Dengan Sebuah Quote Itu Dari Keizen Bahwasannya Tidak Ada Sesuatu Pun Di Dunia Ini Yang Terlepas Dari Adanya Continuous Improvement Atau Perbaikan Secara Berkelanjutan Ya Nah Buat Teman-teman Dan Buat Siap Dibagi Tidak Ada Yang Sempurna Dan Tentunya Semakin Memperbaiki Diri Dari Setiap Kegiatan Dari Setiap Aktifitas Di Dalam Sejuta Terima Kasih Sampai Bertemu Di Sesi Sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di Wabarakatuh Sليus Sniang 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 Sniang